Sejujurnya kita butuh kolam tambahan urgen. Oke halo, selamat siang. Wah Semarang kalau udah mulai panas ngeri yoh. Gue bosong semua cuma beberapa hari terakhir saya di Semarang. Ngurusin penambahan fasilitas di Blest. Dan ini memang sudah masuk cuaca yang kemarau. Udah panas banget. Ya, nah sore hari ini kebetulan kita mau sharing sekalian edukasi sedikit. Jadi judulnya kita butuh kolam tambahan urgen. Karena mulai dari awal April sampai nanti Mei kita ambil ikan baru atau stok ikan baru. Mulai dari yang Tosai sampai Jumbo ini cukup banyak. Ya, dari data terakhir ini yang belum masuk Semarang masih ada 400 ekor lebih. Ikan baru semua itu, belum ikan yang lama. Nah, maka dari itu saya ngeliat juga kalau teman-teman lihat dan normal lihat kolam-kolam yang kecil-kecil lama ini juga ikan sudah mulai gede-gede. Di belakangmu kolam afiari ini juga udah mulai running. Tapi itu nanti khusus kunpai. Kita nanti akan bahas. Nah, terpaksa saya butuh kolam baru yang urgen cepat. Oke, dadah kan ini? Satu urgen cepat, kedua dana mepet. Nah, ini saya ngomong apa adanya. Nah, maka dari itu konsepnya adalah ini menggunakan terpal. Terpal vet seperti ini, mana tadi ya vetnya ya. Tuh, 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 tuh. Yang lagi dibuka sama tim kita di sana tuh. Vet terpal seperti karantina biasa. Tapi pesan saya belilah yang kualitas paling bagus, yang tebal. Itu beda-beda. Ada tingkatan-tingkatannya juga. Oke. Nah, terus kemudian karena ini nanti konsepnya kita tanam di dalam tanah, itu nanti akan dikelilingi oleh rangka besi juga. Sebelumnya nanti ada, ada apa, seperti kayak terpal dan ada karpetnya juga. Oh, besi di dalam tanah pun juga? Nah, intinya supaya terpalnya ini lebih awet. Tapi saya ngomong apa adanya, ini tetap ada jangka waktunya, pasti nanti akan bocor, akan robek. Oke. Pasti. Apalagi ke panah. Apalagi panas hujan, panas hujan. Jadi memang ngirit, tapi ya saya juga harus nyadar, namanya ngirit, budgetnya ngirit. Pakainya terpal, ya nggak bisa minta sekuat konstruksi yang cor beton, kan seperti itu. Tapi secara kecepatan membuatnya ini sangat cepat sekali. Dari mulai galian sampai sekarang, tiga hari beres. Ya kan, galiannya kurang sedikit, install, running, sudah siap masuk ikan. Nah, hitungan saya paling tiga, empat hari lah. Nah, tapi ini nanti teman-teman akan lihat, saya pun akan berusaha meskipun ini kolamnya ini hanya terpal, hanya menggunakan media filter eksternal tong-tong seperti itu, normal suits ke sana. Tapi nanti kita akan tata sehingga estetikanya pun tetap bagus. Oke. Nah, kalau teman-teman penasaran seperti apa nanti hasil akhirnya, ikutin terus video ini sambil nanti proses pembuatannya. Semoga nanti bisa bermanfaat. Dan siapa tahu teman-teman mungkin yang mengalami case sama saya, satu, butuh punya kolam koi yang cepat, kedua, budgetnya mungkin yang ibaratnya mepet atau kecil, ya ini solusinya. Oh, ini buat karantinan juga bisa kok sih? Bisa. Buat pembesaran? Buat pembesaran bisa. Makanya kita kita kipta eksternalnya ini, gini-gini. Kalau kebutuhan untuk karantina, filternya nggak perlu sebanyak ini. Nah, ini satu filter ini kapasitasnya ini kurang lebih satu kibik. Jadi kalau empat tong ini berarti empat kibik. Empat kibik. Ya, itu nanti isi medianya sama standarnya seperti bless, mechanical-mechanical, biologis-biologis. Pompa masuk ke sini, nanti ada saluran pembuangannya, ada skimmernya juga, persis lah intinya sistemnya. Nah, mungkin ini yang uniknya kita, betul. Mungkin kalau yang di luar sana, mungkin teman-teman hobis lain, atau mungkin dealer koi lain yang menggunakan terpal, ya intinya hanya pompa, kemudian balik lagi ke situ sederhana. Tapi kita ini buat sedemikian mungkin mirip dengan kolam koi yang standar. Nah, tapi intinya biar teman-teman nggak penasaran, yuk kita langsung ikutin proses install dan pembuatannya. Oke, let's go. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati